Intro Sempat gegerkan publik, pengendara kecelakaan tak berakan lari ternyata hanya modus. Polres Metro Bekasi telah melaksanakan press release terkait kasus prank yang dilakukan WS 35 tahun, warga kelahiran Indra Mayu yang beralamat di perumahan Taman Alamanda, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Kota telah gegerkan publik Kabupaten Bekasi. Berawal dari hari Sabtu 4 Juni 2022, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, terlapor DS 27 tahun mendatangi Polsek Cikarang Pusat untuk melaporkan kejadian laka lantas tabrak lari antara sepeda motor dan mobil. DS melaporkan bahwa ada dua korban. Satu orang korban mengalami luka dan satu korban lainnya hilang setelah jatuh ke irigasi Kalimalang. Di tempat kejadian, didapatkan satu unit sepeda motor dalam keadaan sudah berada di irigasi Kalimalang, dan ada seorang laki-laki yang sedang kesakitan di pinggir irigasi Kalimalang. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban tabrak lari dan satu temannya hilang setelah terjebur ke irigasi Kalimalang. Kanit Reskrim Polres Cikarang Pusat, Ibtu Dimas Kristanto SHMH, menyebutkan, kasus laka lantas merupakan modus kejahatan. WS diduga otak dari pereng kasus laka lantas dan telah menjadi buronan Polres Metro Bekasi. Sementara DS, ARI, AMI telah diamankan pihak kepolisian. Pihak polisi tidak menutup kemungkinan menjerat WS dengan tindak pidana karena sudah membuat gaduh publik. Saudara Wahyu masih hidup dan masih berada di satu tempat, hanya belum ketahuan di mana tempatnya. Kemudian, kenapa mereka menginisiasi untuk melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan klaim asuransi. Dan karenanya, proses selanjutan dari peristiwa ini adalah kemudian menetapkan satu peristiwa, yaitu perbuatan memberitahukan sebuah peristiwa yang dapat dihukum. Sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa peristiwa tersebut tidak ada alias fiktif. BRK Pongres Metro Bekasi, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan di TKP, Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin 6 Juni 2022 siang. Kapolres mengatakan para pelaku dikenakan Pasal 220 KUHP dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Para pelaku tidak ditahan tapi wajib lapor. Saat ini yang kita tetapkan sebagai tersangka adalah ada tiga orang, yaitu atas nama DS, ARI, dan AM bungkasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Sudarto Expos Update melaporkan.